Ingat, Pak Ustadz pernah berkata, Sampaikanlah kebenaran walau hanya satu ayat. Kebenaran dari mananya? Ini yang lo sebar salah semua. Ya, kalau salah kan tinggal minta maaf. Orang Indonesia gampang ini maafin orang. Apalagi gue ini orangnya introvert. Yo, Studi One Team. Ya, di episode kali ini gue mau ngebahas tentang COVID-19. Yang ternyata sekarang kabar terbarunya itu udah bisa menular lewat... Halo? Apa sih ah? Gue yang mau syuting nih. Eh, main syuting-syuting aja lu. Kok ngelaporin ke gue mau bahas apaan? Hah? Bahas COVID biasa. Apanya yang dibahas? Lah? Lo belum tau? Hei, Liz. Sekarang COVID-19 itu udah bermutasi. Udah bisa menular lewat pandangan mata. Wih, itu bahaya banget lo. Hah? Hah, eh, ha, eh. Lo gak tau kan lo makanya rajin baca. Lo inget kan dulu tuh dibilangnya buku adalah jendela dunia. Nah, sekarang ini teknologi udah berkembang, Liz. Jendela itu gak cuma buku. Jendela ada di mana-mana. Nah, harusnya lo tuh bisa lebih bijak lah dalam menikapi ini lah. Lo cari informasi sebanyak-banyaknya. Sebarkan, gitu. Coba lebih berguna gitu lo buat masyarakat. Siapa lagi nih? Lagu syuting aja. Wah, baru buka. Lah? Iya, iya, bentar, bentar, bentar. Apaan sih, Lisa? Lu yang apa-apa nih, ngapain pake tutupan mata begini? Eh, kan udah gue bilang COVID-19 tuh sekarang udah bermutasi. Udah bisa menular lewat pandangan mata. Makanya gue bilang juga lu banyakin baca. Ini Jenny kenapa mata ditutup juga? Oh, Jenny. Eh, tadi kan udah gue jelasin. COVID-19 ini udah bermutasi. Sekarang bisa menular lewat pandangan mata. Nah, kita kan gak tau nih si Jenny positif apa enggak. Kalau ternyata gue lagi ngeliatin dia terus dia positif, kena gue. Emang lu mau nanggung beber perawatannya, ha? Ini gak bener nih, Ma. Lu dapet informasi kayak gini dari mana sih? Dari si Panca. Coba telpon tuh si Panca. Halo? Siapa nih? Ca, Koi ini. Ca, Koi. Oh, Koi. Kenapa Koi? Ini, Ca. Masa si ahlis gak percaya kalau suka... Itu lu dapet informasi kalau misalnya COVID-19 bisa nular lewat pandangan mata dari mana sih? Gua itu dapet informasinya dari ketua osis kita, si Nurmen. Udah pasti informasinya valid. Gak kayak lu, ketua osis gagal. Failed. Tapi Ken, yang bener informasinya deh. Gue, gue dari Nurmen. Tapi lu percaya dari yang resmi. Informasinya udah pasti valid. Udah ah, bye-bye. Failed. Hehehe. 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 Matiin lagi. Udah deh, ayo lu ikut gue, bro. Mana? Udah ikut aja ah. Deis? Deis? Ish. Buka aja sih tutup mata. Eh, apaan sih lu? Keribet banget tau gak? Nggak, ntar ketularan lagi gue. Eh, mohon. Sumpahnya gue gak nyangka lu bisa percaya sama hoax kayak gini. Sampai jalan aja mata lu ditutup. Kayak orang bodoh tau gak? Eh, itu seorang alis ya. Apa kabar kamu? Eh, iya tante. Baik kok. Yaudah, jangan lupa belajar ya. Bagi diorang pintar. Aneh ya, semenjak covid, siang-siang gini masih tetep gelap. Sumpah udah gak ada yang benerin orang jaman sekarang. Tapi gue yakin, generasi penerus pasti akan lebih pintar buat nanggepin hoax. Hahaha, lonceng banget nih. Sumpah ini orang-orang ya, permukaannya datar semua. Gak ada permukaannya kasar, Sufai. Duh, ngomong apaan sih? Datar kasar, datar kasar. Gaya, Ges. Teori Fisika yang secara analogi bisa menghentikan hoax. Kok bisa? Gini ya, gaya gesek itu adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah suatu benda. Nah, besarnya si gaya gesek ini itu dipentukan dengan seberapa kasar permukaan dari dua bidang yang bersentuhan. Jadi kalau misalnya suatu bidang itu permukaannya lebih kasar, maka gaya geseknya akan lebih besar. Terus hubungannya sama hoax apa? Nah gini, coba anggap aja hoax yang masuk ke elu itu benda satu, terus lu ini benda dua. Nah, kalau misalnya permukaan lu datar, hoax itu akan ngelewatin lu. Nah, kalau misalnya hoax itu ngelewatin lu, nanti lu akan menerima hoax tersebut. Terus lu akan percaya, terus abis itu lu sebar deh ke orang-orang. Tanpa lu tahu kalau hoax itu beritanya tuh salah. Gimana caranya kita tahu itu hoax apa bukan? Ya, bikin diri lu jadi permukaan yang kasar, biar ada suatu gesekan. Nah, nanti perbesar gesekan ini, jadi biar si benda satu ini, si hoax ini berintinya tuh di elu. Gimana caranya jadi permukaan yang kasar? Ya, kalau ada informasi, jangan lu terima gitu aja. Lu cek dulu kebenarannya. Apalagi kalau misalnya judulnya tuh provokatif hati-hati lu. Bahaya banget tuh. Lagian kan lu bisa ngecek itu sumbernya kredibel apa enggak? Eh, sumber dari si Pak Anca pasti kredibel sih. Orang nama situsnya aja. Berita bener banget notiputipu.wordpress.com Wah, kredibel banget udah jelas tuh. Udahlah, pokoknya kalau misalnya ada indikasi hoax, bikin itu berhenti di elu. Jangan lu sebar lagi. Kalau bisa nih ya, kalau bisa, lu lawan itu hoax sampai akarnya. Lu cari sumbernya, terus bikin mereka gak bisa nyebarin itu hoax lagi. Kita sampai nih. Halo Pak, saya mau lapor. Ayo dong, forward dong, forward. Nah, gitu dong di forward. Eh, apa ini? Eh, ada yang beli lagi penutup mata gue. Mantep nih. Ini nih, sumber dari semua informasi yang salah. Sabar, gak usah marah-marah, Liz. Gue kan hanya menjalankan kodrat gue sebagai manusia. Ingat, Pak Ustadz pernah berkata, Sampaikanlah kebenaran walau hanya satu ayat. Kebenaran dari mananya? Ini yang lu sebar salah semua. Ya, kalau salah kan tinggal minta maaf. Orang Indonesia gampang ini maafin orang. Apalagi gue ini orangnya introvert. Oh, jadiin punya salah. Wah, parah lu. Gue, 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 gue. Ya, gue udah feeling sih. Tapi ya, tetep aja nyaris gue jadiin konten tau gak. Termisi, kami dari keamanan. Mampu sudah tahun ke-pul. Pak, pak, ini papu aku ini, pak. Mana? Mana orangnya? Di metonimia kau bilang ku memabukkan kau butuh hantimu. Lewat eufimisme kau rela jadi pramuismaku. Terakhir mencahsitote semua usahamu seadanya. Sepertinya caramu berhasil aku. Aku mau. Aku mau. Semua berkat majasmu. Aku mau. Aku mau. Terima kasih.